Intro Bismillahirrahmanirrahim Surat Al-Mu'minun Ini adalah Surat Al-Mu'minun Ini adalah Surat Al-Mu'minun Surat Al-Mu'minun Ini adalah Surat Al-Mu'minun Ini adalah Surat Al-Mu'minun Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman berjaya, Anda bisa beri kita bahaya Menteri dengan hukum Semuanya berjaya, Fahir sudah berjaya sebagai Al-Mu'minun Nabi Rapa remukmi Mengaidah berjaya, Itu berjaya dari sholat Yang diberhasilkan Yang diberhasilkan Ini adalah Surat Al-Mu'minun aku khusyuk, aku khusyuk kabeh mutawadi una tekesi anda pasor kabeh tunduk kabeh ini apa waladzina lan wang akeh humkangu te la dhina andillakui saking barang kang ranogunane kang lelahan lelahan nalkalami saking omongan waghiri lansalianne kalam kumuridu una iku menghindari kabeh tu minggu kabeh manan menghindari kabeh waladzina lan wang akeh humkangu te aladzina li zakati maring zakat fa'iluna iku ngelakoni kabeh manan anil harami saking barang kabeh waladzina lan wang akeh humkangu te la dhina li furujim maring ferjine wang akeh wkhafiduna iku joko kabeh joko anil harami saking barang haram illa ala azwajim kecuali ngatasi bujuh bujune wang akeh emin zaujati him saking bujuh bujune wang akeh aumah utawa perkoro malakat kan miliki apa aimanukum aumah malakat aimanuhum utawa barang-barang sing dimiliki wang akeh ayah sarari dikisi pira-pira amat zaman rin fa'iluna humkangu te la dhina ngakeh sing nekani bujuh ta amat iku huiru malumin iku raden paydu kabeh fi'itianihina yang dalam nekani bujuh ta amat zaman rin fa'iluna uang iptakoi gola isopoman waraw adalika sa'iluna khalali bujuh lana amat minazawjati sa'ilun pira-pira bujuh wa sara ri lana pira-pira amat kal istimna iku denes sesenengan nggawe istimna maksudnya berusaha ngetoknoman biljadi kelantangan fi'itianihina yang dalam nekani nisa fa'iluna iku koteh kabuhum ya ulaikah iku waladuna pusing liwati batas kabuh ayo mutajawizuna tiksikang liwati kabuh ilama warang perkoro lahya khilukang orang halal apumal alham kodeh wangakeh waladina lan wangakeh humkang telah dina li amanatihim maring pira-pira amanat telah dina li amanatihim li amanatihim jam'an khali lafad jama' amanat dan wa mufradan dan mufrad li amanatihim wa ahdihim laning perjanjiani ladina wong seng neng amanat dan perjanjian fi'ma yang dalam perkoro benahum kan antarane poro wangakeh awfi ma benahum utoh antarane wangakeh wa benawaih lan antarane Allah min sholatin hain sholat waghiri halan liani sholat roh'u naikun jogokabih hafidhuna tiksikn jogokabih waladina lan wangakeh humkang telah dina ala sholawatihim ala sholatihim jam'an ala sholawatihim wa mufradan ala sholatihim sami sami sab'ah ya hafidhuna iku jogokabih yukimu nah hati gese jum'aneng naik sopang ngakeh hain sholat fi awkotihim ulaihkau timongkong mukana kabehum ya ulaihkaihwa alwarithuna iku sing maris kabeh langkiruhum raqoliani ulaihkau maknanya maris wudi ala dina rupanya wangakeh yarithuna kong podo maris sopala dina alfirdosa yang suwarga firdos wati firdos kujannaton itu suwarga aqlal jinani kang duur-duure suwarga duwarga paling atas faukoha arshur rohman sengsak duur ini mohon nantan aras humkang utafiladina fi yang di dalam jannah wukhalidunai wabadi gabeh vidalika yang di dalam mungkono-mungkono dawwa isyarah tunti isyarah ilal ma'adi maring proses balini menusa ilal ma'adi maring terjadi dina khisab atau dina akhir mulanya wayu nasibu dan munasabah atau jadi serasi yang iku dawwa apa zikrul mabdaki apa nutur kawitannya manusia bakdahu sa'usia nutur al-ma'ad maksudnya tidak bercerita hari sumben akhir ini cerita awal kejadiannya manusia walakot kholakna wabawahidumnya walakot kholakna teman-teman gawai insun alinsana manusia scripture itu adalah Adam belum ada yang menyesuaikan sari semuanya maksudnya saya kurang-kurang maksudnya dapat menyesuaikan sebuah asyik sari sebuah asyik al さ jadi sari minta ini yang sangat lemah muta'alikun bisulalah sumaja al-naumun konduli ta'aluk gawe sopoh yang sungguh insana il-insana tiksih munusona sela adam tiksih anak turunnya adam tak gawe nutfatan halirupo mani manian tiksih rupo mani sepirma fi koror yang dalam panggungan makininkan jelas wati al-kororul makinu ar-rofim ur-rofim suma kolak namun konduli gawe sopoh yang sungguh an-nutfata yang mani tak gawe ala kotan yang geteh utobarang yang nempel yang saat ini daman tiksih geteh jami dan kang menggumpal faqolak namun konggawi sopoh yang sungguh ala lakota yang ala komutkutan yang segumpal daging lakman tiksih daging kodroma yang kadari perkara yutma mendaku kang iso denlek opoma faqolak namun konggawi sopoh yang sungguh alam kota yang daging tak gawe izhoman yang balung faqaswa namun kongma isna ing sungguh na'li izhoman yang balung tak kei papaya selahman yang daging wa fikiru atin uthman fi lmawdian wakolakna fi lmawdian salasa bimakna soyarna kelawan maknanya gaenya sopoh yang sungguh suma'an sakna mungkonduli gawe ing sungguh ing menusa tak gawe kholkan ingka makhluk ada akhara ingkang liyo binafiruhi kelawan niyobno angin niyobno roh fi lmawdian dalam manusia fatabaruk mungkong moho berkah sopoh allah asalul khalikin yaitu api api ilmu khadirina tegasik kang nekdir kabe wammayizu ahsanaw ditambisi ahsanaw mahdufan dinkubang ilmi krona dinkubina ribi bidam jis ekhol kontek siapane peciptaan suma innakum ba'da dhal di kalam yidun pun kalau terangna ini masalah sholat terus kalau tak terangna dari awal redaksi ini nabi terus kalau terangna hukum fakie badan ini kalau terangna ilmu filosofi ini sholat ngertikanya kanji nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hadis sokh mutawatir ini as-salatu khairun maudu'un fa'akfir aw'akillah kalau balin malik as-salatu khairun maudu'un fa'akfir aw'akillah jadi sholat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu jadi sudah bawaannya sholat itu kebaikan maudu'un itu suatu asli pokoknya sholat itu mesti api sebab ini ngendikannya nabi cik kue ngekeh ngekeh jumlah sholat cik jumlah apa sih di dalam konteks artinya sholat fardu karuan aturannya karuan terus sholat ini disebut annaflul mutlak atau sunat mutlak annaflul mutlak atau sunat mutlak itu pantangannya hanya tiga nggak boleh nggak ada subuh hatat atlu as-sham sampai sering apa meletak nggak oleh pas waktu jawal antara antara mereka pintar duhur 12 5 menit pokoknya duhur ini buat angsal ini waktu jawal terus nomor tiga bakdo as-sham nganti suruh sering larangan tiga sholat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin misalnya bangasar kalau ada orang mati berarti kita angsat sholat apa janas utawa kwebar subuh melebuh masjid terus diwudu ini kalau ada ulama sing darah ini tetap sholat takhiyat masjid sebabnya itu masjid jadi hanya ada pantangan ini ini orang ini orang nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama itu ke fiyah kados trawe musra tersinggung ini ke ilmu di riwayat bukhari muslim nabi itu sembilan rokaat lam yak ut min hunna fi akhir hinnah ila wahidah di nabi nabi sholat itu sembilan rokaat tidak duduk sama sekali mau terakhir duduk pas ke sembilan terus salam sebagian riwayat nabi memotong sholat itu sholat uleli masna masna berarti dua 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 lapan terus satu widir ini sehingga ketika ada sholat trawe yang patrokaat tanpa tasah sebetulnya secara fakih pasti kita sepakat sah karena kalau empat rokaat tanpa tasah pertama kenapa kita katakan sah karena nabi malah seru karena yang jadi kontroversi dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasah awal itu wajib sampai yakin tasah awal wajib menempat sunat artinya khasnya hukum sunat itu gimana kalau ditinggalkan tidak batal berarti misalnya terawih empat rokaat berturut turut berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasah awal yang kita yakin itu hanya sunat tapi dasar secara cocok itu tidak masalah kan dilihat apa dilihat rac cocok lah yang tidak masalah padahal tasah awal itu sunat itu sholat duhur tasah awal sunat wajib sunat sunat itu khas ditinggal batal tapi tidak racon dia batal hukum racon ini terawih itu kontroversi di kitab majmuk karena tidak imam tidak 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 imam tapi itu tidak tidak imam supaya niat mengakali pengheran tapi pengheran mengakali itu rakan ini imam shafi'i terawih terawih kalau terakhir kan terakhir kan dua rakaat dulu lalu pas dua rakaat itu pas witir yang witir yang terakhir witir tiga rakaat itu dua rakaat sampai niat witir apa setelah dua rakaat sampai salam tidak salam itu menjadi sholat teraneh di dunia karena kuwemuni witir tapi jumlah dua itu sholat teraneh di dunia terus sampai mendingin maksudku telur tapi rakaat berarti aku denerang pengheran pengheran kayak penjelasan gusti ini dua sementara nanti ada karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan akan aneh kan disebut witir tapi rakaat dua maka kamu harus niatnya gusti ini cicilan witir sehingga jangan kira engkau dua tapi ini nanti tiga itu makanya setiap bilalnya atau matinya solusunatan rok ateini minal witri jadi diumumkan sholatlah dua rakaat tapi yang satu paket dengan cicilan witir karena anda sekali bilang itu witir berarti anda bohong kan nyatanya dua tapi kritiknya imam shafi'i ini kan lucu imam shafi'i yang imam kita itu mengkritik itu sholat aneh kalau begitu sholat itu kalau sudah salam itu dianggap sholat mustakillah sholat yang mandiri gak bisa sholat kok bertakluk dengan sholat setelahnya sholat itu kalau sudah dimulai takbir diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri gak bisa sholat yang mandiri tapi ini kok nasibku menghentikan yang satu itu sholat selesai selesai sebab itu seharusnya witir agak risiko orang rakaat langsung tasahut awal terus tambah rakaat terus mirip maghrib mirip apa maghrib tapi itu kan masalahnya gak populer juga akhirnya diakali sholhu sunatan minal witri itu kalau diterjemahkan sholatlah kalian paket witir tapi ganjil paket witir tapi genep tapi sementara gus bingung bingung cara pengheran pengheran bingung tenang gak debi makanya itu cara kula serasa dijerak dijerak sebabnya ngereka jadi barang keliru kadang bengk sepura pengheran serasa jadi nak sholat nak caro nak caro sidina usman itu memang beliau bilang dua rakaat itu berdiri sendiri karena sholat itu setiap dua rakaat selesai setelah salam itu selesai nanti yang witir ya satu itu makanya dua itu nak caro sidina usman kemudian sholat-sholat anda yang dua-dua itu ditutup witir berarti yang sholat kedua sholat sunatan biasa saja nafal mutlak gak usah nyinggung-nyinggung apa witir loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan nyatanya tidak witir nah nanti yang satu terakhir witir tapi ada jadi ini perlu sampai ketahui sholat itu memang banyak masalah di secara fakihnya karena tadi kalau sampai nyat witir setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri jadi kalau kalau tidak rokaat yang terakhir batal berarti yang mengharap meluk batal jadi sepak paket capres apa capres ya orang sholat ke anak nah itu paham ya terus ini keviyah-keviyah sholat disampaikan memang akal-akalan dengan witir itu benar selalu sunat minal witri rokaat ini 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 rontok benar rontok ngawur ngawurnya itu tadi wong sholat itu mustakillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung hanya nasib dua ini kan bergantung setelahnya kan mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan maksudnya kalau saya tidak witir tidak tahu tidak di witir saya tidak cocok pengumuman tidak cocok tapi saya makmum dihisap tidak salah seorang sunatan ada imam tidak dikulam pun saya salah benar benar tempat tempat tapi paling tersiksa saya kalah adat kalah adat adat jadi nabi kalau saya 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 harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa sebetulnya sholat itu niat salah kelirah keliru kita sholat itu tidak ada detail apa niat dari mam syafi saya melebu mecit niat duha untuk tahiyyat mecit niat tahiyyat mecit waktu duha untuk duha karena barang apa tetap apa jadi tidak ribet ribet niat barang apa 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 kan sederhana kan sebetulnya kita tidak perlu bulat tidak paham itu ini penting terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak ini kalau terang menurut hukum feke tahiyyat itu jelas tidak disunatkan jamaah witir juga tidak disunatkan jamaah tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu tidak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah cuma tidak disunatkan jamaah tapi rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha sahabat itu sakit ingin ngundang rasulullah kepingin dalamnya dikenangan natih tinggi sholat cinten rasulullah ternyata rasulullah ketika sholat anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan nabi membiarkan bahkan nabi sempat ngatur shof padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya tidak disunatkan apa jamaah itu makanya memenawi bilang sholat-sholat yang tidak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah seperti witir duha tapi terus digerakkan tahajud bersama ini kalau tidak cocok orang minta tahajud kalau dikenalkan tahajud tahajud kalau nanti dipamit terus tahajud bersama jangan kemurah orang yang mengalami bujuan lagi ibadah ibadah yang enak merga dari nabi jelas wafibuti ahadikum sodako tadi itu malah lucu ibadah apa ibadah jadi yang mengalami lagi mengalami anak itu ibadah tapi ada ruhin kalau mengalami bujuan di masa depan itu anak anak ibadah yang rumah juga anak bujuan tibang diwian ibadah karena itu rapat dicocok orang tahajud bersama oleh tapi sudah digerak anak yang pun ngampai itu itu tetap baik tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan sekali dimasalkan tetap tidak baik karena nanti punya akibat yang sedang baik diajak baik yang lain dari baik nikman menjadi baik germeng itu itu perkoro kan hanya orang kan sepakat kan ngumpul ibadah kabur ulama sepakat kan dan dan itu penggemarnya banyak terus di ibadah yang penggemarnya sedikit dasar imam merah cocok itu kan resiko agama dikomentari tinggi makanya tidak usah dimasalkan yang keben yang turu keben karena turu ibadah turun itu marira maksia orang zina bergabok 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 orang maling bergabok 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 orang rasanya bergabok bergabok kalau cerita di sini ada ulama wali sangat senang ibadah nganti janggal ada tidak wali yang makam saya 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 wali yang sahur bergabok turun kecuali sholat berduh itu malih yang setingkat saya tidak menggusti tapi ini kok turun turun itu jambul nantara turun turun tidak maksiat tapi kalau kue poso tetap melihat tetap paling selamat turun akhirnya tidak di sini jambul halim kue turun sudah diwal turun orang 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 yang berangkat orang turun as sahab wali orang 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 kramatnya itu turu suwi mereka turu itu tidak tepak ini bisa jadi apa? wali, makanya kenapa kramatnya asabul kafi itu apa? turu, tapi jatiru, ini cerita ilmu cerita ilmu itu aku setuju ini itu ilmu, dipaham jadi saya pribadi, belum pernah tahajud jamaah sama istri saya, saya jarang tahajud, tapi emang saya beritahu kalau sholat-sholat yang kesunatannya itu itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah, karena kadang fadilahnya disirron kalau balik ini, seperti sodakoh kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan, supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban tapi kalau zakat tidak wajib, sebaiknya sirron sebaiknya rahasia begitu kan sholat, jamaah itu kenapa baik di sholat vertu karena kalau yang tidak jamaah kan dikira dia tidak sholat, makanya kesunatannya sholat vertu, jamaah tapi selalu potensi riak, sum'ah, pamer itu ada sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesen, supaya tidak kelihatan orang yaitu sholat tidak usah berjamah, terus baik di rumah semua ulama ijma, sholat sunat itu baik di rumah apa di medjid? di rumah di rumah, di dalam kamar, sama di kamar tamu, ruang tamu, baik di dalam kamar, bahkan Nabi nyebut sholat fiko ibaitya di kamar paling dalam nah bagaimana mungkin sholat yang sudah didesen si Ron begini misalnya kayak tahajud disunatnya bengi-bengi dan rarawang roh disunatnya di juru kamar dan rarawang roh jadi boleh jamaah, kan jadi aneh kan tapi kayak nentang ya goblok tapi kayak nentang ya tapi kayak nentang ya goblok rarawang roh sunai nabi makanya kayak nentang makanya aku mau ngalim jadi bingung, bingungnya itu bergakil muneh, orang kayak bingung tapi yang jelas peminat ibadah kelon itu lebih banyak karena anda harus sepakat kan ibadah kita sepakat kan dan itu peminatnya banyak, itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik padahal pengganggu ini ngajak tahajud itu akhirnya akan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara penggang nah itu yang saya tidak senang dihiling-hiling yang keempat ini makom saya, tapi jangan sampai tiru ada toriqoh namanya mula matiyah yang pernah disebut di mana ya mula matiyah orang yang mau coba malah matiyah ada ulama itu seumur-umurnya itu tidak pernah sholat qobliyah batiyah tapi aku juga tiru kalau ngomong saya ulang-ulang jangan tiru nah aku sering tiru aku tidak ada sholat qobliyah batiyah termasuk yang menentang itu itu Abdul Hasan Asyadid dulu ketika beliau belum balik bapan atas ulama-mula matiyah itu kalau katoan itu pedengkulnya gitu jadi agak-agak pupu paling bawah itu gitu lanang loh makanya saya bayangkan wedok ini lanang kalau wang wedok kan auratnya semua tubuh ya jadi untuk katoan cekak pas Abdul Hasan Asyad Ali liwat itu dia ingkar dia ulama kalau katoan cekak atau sholat sunat Hasan Asyad Ali yang jadi toriqoh saiziliyah itu itu juga pernah pernah wali anjaran janggal dia dia kan si wali perfect wali-wali seneng sempurna akhirnya ketemu sama ulama itu ternyata jagungan yang antara langit dan bumi kok orang tadi sengkatoan cekak itu kok orang tadi terus digocok kamu jangan kamu jangan nyindir saya jangan ngeyek saya mahkamahmu yang duraku kamu lihat itu umatnya Muhammad Banya itu yang sangat kancani aku ternyata dia itu punya toriqoh kumpul orang bid'ah-bid'ah orang sekuler-sekuler orang nakal-nakal supaya mereka untuk rahmat mereka ini karena ini mantap para pengirahan gak mungkin orang bid'ah-orang salah tak awari aku kena azab mesti pengirahan ngeregani aku jadi ini ngancani orang nakal itu demi supaya orang nakal itu kena azab mereka diproses ilawah diproses didakwain Allah ilawah sebab barokah ini itu jadi wali terus anda ini sholat sunat kobliyah bakdiyah anda ini berat tidak tahu alasan ini dijak sholat farduway abut nak nganti disongkok kobliyah bakdiyah penting malah abut mulanya aku rasa sholat kobliyah bakdiyah itu mahkamah itu aku lebatan ini mahkamah dijak sholat farduway abut nak nganti aku kobliyah duhur patang roka'at bakdiyah duhur patang roka'at atau orang roka'at orang roka'at tapi paling abdul kan bapak bapak khusus duhur bagaimana jadi ini menunjukkan Islam itu mau sholat farduway orang lu orang kurang itu jadi wali mulamatiya dikutawasul 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 jelaniya mulamatiya itu wali-wali anti sholat kobliyah anti sholat berarti ya karena aku nganti saat ini jarang di kampung aku terkenal sebab itu orang lain orang tahu sholat sunat anggar orang naruhan sholat sunat tapi aku malah orang tapi orang orang aku tidak sholat makanya sepenting itu sepenting itu sepenting itu sepenting itu tidak alasannya masuk akal alasannya masuk akal maka itu abul hassan al-sadhali pernah juga diingatkan wali-wali yang lebih lebih senior begitu juga abu yazid al-bustami beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak pereman tapi itu cerita wali samakan harus percaya karena ini cerita al-mukhal abu yazid itu seorang wali besar makanya kan masyur banyak santri namanya bustami itu dulu tafal sama abu yazid itu al-bustami itu dia wali ya wali menara gading dia yang ngajar di pondok awalnya begitu ngajar pokoknya itu ini cerita ini cerita saya tidak tahu cuma saya cerita ini saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu yang tadi saya tahu kitabnya secara akademik yang tahu saya tahu kitabnya ini cerita tapi saya percaya karena saya tahu padanannya tidak sepersisit tapi tahu padanannya dia itu mimpi ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa sangking yakinnya dia soleh jadi mantep papan atas tidak pantas ada yang batu rindu ini ini suaranya mbak pangeran dia jawab mbak Ruhin ternyata si Ruhin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul orang mabuk-mabuk di warung mabuk warung mabuk warung fly warung terus dia ke situ tanya Ruhin yang lain tidak ada ya keriting tidak itu ya semuanya orangnya itu ngelek keriting semua itu tidak tanya-tanya tidak ada yang lain terus mau wali kan caku kok mabuk dia akhirnya balik ke kanan wah ada yang berpikir ke setan terus diceluk wali tadi ya Mbak Yazid ya betul memang teman kamu di surga itu saya padahal tidak ngomong apa ya memang ya betul memang teman kamu di surga itu saya wah wali tenang terus ditanya kenapa kamu berteman orang-orang mabuk itu tidak apa cangkemmu dari sini aku kancanan aku itu yang ada warung mabuk mau berbanyu putih kalau berbanyu putih kalau berbanyu putih itu sampai tak tobat yang separuh di masjid saking nyabar aku ngancang tapi aku berbanyu putih yang separuh itu tukas kalau tidak menyalakan orang waduh wali biasa kumpul santri kalau menyebabkan preman karena itu salah nabuk Yazid yang separuh itu tukas karena separuh itu tidak tobat saya ini mabuk waduh 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 ya Allah saya pilih waduh waduh aku itu tukas waduh 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 umatnya ada yang tukas tukas waduh waduh akhirnya umatku itu abu Yazid waduh tukas wajah tukas wajah tukas wajah makanya dua beliau akhirnya berteman apa di surga jadi milih waduh kayak abu Yazid nah menurut saya cerita ini penting supaya anda yang biasa ada kemungkinan itu maksudnya pentingan itu artinya berkhusudan ada potensi itu oke sama yang tidak cerita ini di yaman itu ada para khabaib mawlad dawillah mawlad dawillah itu termasuk khabaib yang kastanya sepuh itu Syed Umar Hafidh itu sering main di sana di kampung mawlad dawillah itu modelnya buat nanti sholat sunat agar maghrib pada maghrib itu jagungan sekedap kita-kita di sepuluh menit terus sholat isa kita-kita di sepuluh menit terus sholat isa kita-kita di sepuluh menit sepuluh menit sepuluh menit sepuluh menit sepuluh menit sepuluh menit tapi khabaib sendiri buat kita ini waktu isa mengerti kok iya ini kan khabaib tidak tidak berdui pokoknya kita berdui sangking khawatirnya Islam dianggap berat karena imam syafi'i yang madhab khaul jadid malah buat ini khaul-khaul dan khaul apa? jadid sepuluh menit waktu maghrib itu kira-kira orang sholat limang roka'at terus orang wudhu menutupi aurat sholat limang roka'at kalau kita itu kira-kira 20 menit jadi sampai sholat isa setengah bitu itu harus apa? sah kira madhab imam syafi'i cuma madhab ini tidak populer di ashabnya di tentang oke oleh ashabnya yang populer di tentang apa? abang tapi sebenarnya madhab syafi'i yang jadid itu itu kemudian kita menanggap jadid itu menanggap kira-kira setengah bitu tidak jadid itu sering jadid itu tapi ini di daerah ngisak ya pokoknya cari aku sudah ngisak cari aku sudah ngisak pokoknya cari aku sudah ngisak ya kalau jadid malah makanya dulu ada seorang ulama berdebat yang sudah setuju waktu maghrib ini itu menanggap ini menanggap ini apa? ada yang dibat dibatnya masuk akal ini sama-sama ulama bapak sampai anak kalau di sini kalau di sini kalau di sini ulama ini malah aneh caranya menentangnya caranya caranya waktu maghrib itu nganti kira-kira setengah bitu nganti jam bitu kenapa lagi waktu isak jam bitu seprapat kalau di sini kalau di sini waktu maghrib itu cepat jadi alasannya masuk akal pengirahan itu kalau di sini biasanya ada kembarannya jadi ada tandingannya lucu ulama ulama ya kadang lucu sampai di sholat subuh jam bitu setengah lima kan anggapnya setengah lima berarti subuh nganti meletak seringnya ada waktu setengah jam setengah ada waktu bintu setengah setengah lalu ini maghrib itu suruh ya maghrib itu apa? suruh maksudnya maghrib itu di padanan subuh ada waktu setengah setengah namanya tidak setuju untuk saya abang tenang setengah jam setengah tidak santri jam itu paling cepat setengah walu perkara ini cara berpikir maghrib di padanan subuh ya itu kublatuluh isyamsi ada waktu setengah setengah sabuh ini ada waktu setengah maghrib berarti akhirnya santri ini ada di setengah walu setengah walu setengah walu setengah walu setengah wala dawi awal enam seprapat perkara ini itu ulama sebenarnya semacam-macam ulama itu macam-macam yang umum yang penting orang ruwet tapi as sholat asal sholat itu harus apa ya asal sholat itu harus apa soal kefiah macam-macam nah yang terakhir yang masalah kefiah yang tidak diterima apakah boleh witir hanya satu rokaat jawabannya yang syafi'i boleh witir hanya satu rokaat kalau sekolah barisak seringnya witir sejati itu witir sejati sejati kalau orang yang dua kan masalah kan yang nyicil nyicil witir jadi kalau saya kenapa witir sejati 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 witir sejati itu sahabat terkenal sejati itu sahabat tapi jatuh yang di wajah Qur'an hatam jadi sahabat hatam hatam jadi awtaro birokaten khutama fihal Qur'an sahabat tapi hatam itu sehidina sehidina sahabat itu tidak mungkin yang witir tetap yang gurih tetap sholat dan sholat yang sendi ini mulai saat ini sampai sholat sholat itu sholat yang sudah sudah disalami punya status sholat sholat secara fakir bagaimana mungkin sholat yang sudah disalami sudah disalami punya status sholat saya yang gantung sholat setelahnya lalu gunanya salam menutup itu apa maksud Assalamualaikum sementara Agustin ini masih ada hahaha disalami itu ada yang menutup sholat ada yang menutup ada yang menutup ada yang menutup paham ya jadi sholat itu jadi kontroversi tapi ya bantah-bantah sholat itu bantah-bantah sholat bantah-bantah sholat itu malah perkara malah 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 fitnah bantah-bantah ini macam-macam ini yang terakhir saya terangkan tentang filosofi sholat dikulau suwun yang haji kulau yang seneng kulau senajan itu tapi ada kesempatan karena tidak ada riwayat yang mengatakan ulama pernah meninggalkan itu senajan itu sangat kader terutama inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamatilillahi robbil alamin ada sholatku ngibadahku matiku ribku namung kersani Allah karena ini menjadi filosofi yang tidak ada sholat mari ahli jannah kita tidak sholat mesti ahli jannah teman-teman jauh mesti berjannah sama ada teman-teman berjauh ini itu was-wasi setan setan itu sekeliru semua setan percaya setan percaya suul khotimah kemudian saya mengatakan suul khotimah ngomong apa setan tan setan pancang aku suul khotimah juga suul khotimah dan saya seperti itu jadi pengeran jadi saya siap jadi pengeran jadi ada pengeran kok jadi setan memang harus dididik itu diancam paham ya kemudian saya kiai pemuja setan saya rasa setan kiai ramah di selamat orang top-top ramah di selamat itu namanya memuji setan karena dia menganggap setan itu luar biasa setan itu tidak berpregno tidak beranggap gagal setan seperti sekeliru sekeliru khotimah tetap sholat berarti saya gagal kalau saya ingin menurut saya sesat saya sesat tidak ada sekeliru 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 tingkat kegagalannya paham ya jadi setan harus dididik bahwa dia juga sering gagal setan itu ingin manusia tidak sholat semua kan zina semua maling semua ternyata kita tidak maling yang sholat juga banyak itu kan berarti tingkat kegagalan setan lagi ada orang setan itu sholat puluhan tahun digodoh hilang kalau sholat puluhan tahun berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan kalau sholat berarti setannya gagal karena saya menggunakan setan itu saya ditambahkan yang sudah melihat ini yang berlaku kalau tidak berlaku kalau tidak berlaku ternyata ternyata itu berlaku tidak bisa dia melihat ini dia yang lemah itu setan itu lemah sekali dia sudah ketika ini ini sebenarnya setan itu dalam bahasa koran itu lemah sekali tapi kita sering muji ya sering apa sering muji karena ini setan hebat orang-orang 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 apa apa minimal tapi setan menang tapi setan sekedar saya ingin rata hajud saya ingin kafir saya ingin rata hajud saya ingin saya ingin rugi tetapi saya tidak Islam saya ingin saya ingin menghantar apa sejuk saya tidak dan orang-orang orang-orang yang murah nggak tak hajud terus terus dari pengeran saya ingin yang punya kemudian yang kitab iam saya dari orang-orang dan itu adalah berbicara mulai aku mati terjadah teruskan tenang aku akan berbicara aku akan berbicara aku akan berbicara jika aku berbicara menurut aku sampai berbicara aku bilang saya berbicara aku merasa aku merasa memerbicara dia seperti yang mesti tanya sejarah di terjadah seperti itu seperti itu jadi berislam itu tidak apa-apa berislam itu gampang jadi saya turun yang kerasa tidak apa jadi saya tangis yang kerasa jadi saya sanggap lagi saya kerasa aku faham? jadi saya tajud, kita tajud kerasanya pengirahan, rata hajud kita kerasanya apa? penting buatan maksiat saya, penting buatan apa? saya, penting buatan maksiat inna sholati wa nusuki wa mahyaya ini yang titik tegaknya itu wa mahyaya ngerti misalnya uribniku kabeh kersanek Allah caranya mikir ngerti tiang-tiang yang jaduk-jaduk disik ya mati nabi kekapundut, tiang-tiang soleh kekapundut tiang-tiang dolim kekapundut kalau betul mereka ingin menjaga kehidupan berarti kalau betul mereka kuasa kan tidak kekapundut hidup selamanya nyatanya sudah mati berarti urib mati namun kersananya Allah terus misalnya saya berpikir lalu sampai tidak bisa jadi lemah caranya tangi ini yang penting kalau atur akan mengaji berikutnya kalau sederhana mengaji itu sering akhir-akhirnya sering sholat maksudnya ayat liyahlika man halaka ambayinati wayahya man hayyanopo ambayinat tugasnya ulama itu menjelaskan ayat-ayatnya pengiran sampai kita bedai sekarang sampai anda hidup itu tahu alasannya enggak kenapa anda hidup enggak tahu kan kenapa kita masih hidup enggak tahu kenapa anda wujud juga enggak tahu kita pernah enggak ada tahu-tahu ada juga enggak tahu alasannya kenapa yang jelas di luar ikhtiar kita setelah kita katanya punya akal saya bilang lagi setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang keliber karena enggak kena penyakit karena jantung kita normal paru-paru kita normal terus kita bilang hidup jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal paru-paru kita normal semuanya normal maka kita hidup lalu kapan kita mati setelah jantungnya rusak paru-parunya rusak terus kita mati tapi orang yang sama kalau ada bilang berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu karena itu yang bikin hidup ya ada juga dulu ya tidak ada juga ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu-dulu karena itu yang menciptakan kita hidup ya ada juga yang tidak tahu paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada padahal sebetulnya kehidupan ini juga tidak ada karena kita tidak tahu urine yang diberikan dan dikira yang berat orang ha revel karena tidak bisa dijelaskan coba anda menjelaskan ada nyawanya nyawa itu dimana terus dia tempatnya di mana? oh tempatnya di jantung ini-ini suara bisa dijelas nah ketika hidup anda tidak bisa anda jelaskan kudunis obanwaya tangi songgok kubur juga tidak bisa dijelaskan karena wujud kita yang datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita nanti tangi songgok kubur ya orang mengangguk ikhtiar sama kan sama-sama ada kesimpulan lillahi robbil tapi manusia atas nama akal sawangan hidup ini ada alasannya karena kita di tangi ada bapak ibu terus kita jadi wujud lucu kan hidup ini disebut ada sebabnya tapi nanti mati songgok kubur terus tangi menah dianggap tidak punya penyebab alasannya harus jadi lemah kok kalau ada menah itu caranya biaya zaman kita tidak ada jadi ada sebab ini caranya biaya makanya kalau suruh balik-balik bilang jika tangi songgok kubur berarti wujudnya nabi adam dan wujud yang sekarang lebih mohal karena tanpa sebab tanpa apa? sebab aneh nabi adam sampai sampean saya ini jadi roh gentayangan jadi apa yang diutang, dikasus, di demenan aneh putih aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti ini orang-orang masyar wujud dari wujud yang sudah ada sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri sendirian menurut ini setan dinyak pengeran kalau di sini kalau menyebabkan setan ma'asyatuhum khalkas samawati wal arti wala khalko anfusihim wawakuntum utakhidal mudili na'adudha setan kebuk dewa-dewa nabi apa setan melak gawe langit bumi apa setan gawe awa e-dewe apa kalau setan gawe awa e-dewe mesti di sini milah berpenampilan ganteng kedua kemudian 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 kalau di sini gawe awa e-dewe milah jadi apa ganteng ini tiang yang pun usul setan merokok wah berarti setan hebat seperti ini yang juga boleh milah merokok dunia tidak hebat kan milah apa suwarga lho ini kukmun kersanah pengirahan kalau setan merokok nama apa suwarga layak dia mau diatur botol kan hanya jika anda bilang kersanah pengirahan setan merokok berarti setan kuyok botol kuyok watu yang ditoto yang du berarti setan enggak siapa siapa sama dengan kita ada siapa siapa alhamdulillah saya am lana serang ngerti siapa siapa terus usul inna sholati wanusuki wamahyaya wamamati lillahi robbil alhamdulillah jadi urib mati kulo sedang ikhtiar kulo namung kagungannya apa jeneng lah syarikat lampun buatan nantan tiang sintan mawan buatan nantan sing ngatur niku dan dengan keyakinan niki kita diperintah jadi itu nga iftih tahu senajan wajib tapi itu filosofi dalam hidup kersanen jeneng nopo di dunia pun bar urib kersanen pengheran mati kersanen pengheran ngelola kadang mikir aku mati bar mati jubil kiamat kiamat tak kesukaan entah ini hatusan tahun misalnya anda tidak usah khawatir begitu zaman nabi adam nanti bapak amak wajib itu itu tahun orang protes pengheran terlambat menyaksikan dunia karena 7 ribu tahun yang lalu ini tahun 7 ribu umur itu itu 5 ribu sebelum masehi dihitung nabi adam itu sebabnya dihitung langit bumi 5 ribu tahun tahun 2000 sekitar 7 ribu tahun padahal yang ramal umur itu itu tidak 5 tahun jadi enak di hutang hutang beres ini beres 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 jari ini itu dihitung dihitung saya tidak ilmu ini tidak diakini Islam tapi saya ulang tidak sering misalnya kalau tidak sering itu hilang berarti berarti suarga selawas selawas itu mungkin karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun kemudian dipercara discovery dipercara jutaan tahun yang lalu malah hitungan konti dari dinosaurus 400 juta tahun padahal dipercara bumi 5.000 tahun sebelum masih tapi dipercara bicara jutaan apa menghitung apa terus apa terus tidak begini saja kalau sampai melihat matahari misalnya matahari itu kan banyak panas sekali ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu ribuan tahun apalagi melola kita kita ini untuk abadi lebih gampang karena bahannya panas tidak gampang rusak terus gampang direproduksi maksudnya gampang digantikan maksudnya yang di masalah kan gampang misalnya buaya dianggap hewan purba yang terlama manusia hilang kita anggel misalnya mati anak 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 nabi adam kan orang diketahanan sampai sejati gunta ganti orang artinya berarti ada gen adam yang abadi sampai sekarang karena setiap manusia sekarang berarti ada gen ada artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi buktinya adam ganti sejati kan masih kan pasti diantara jasad kita kan ada unsur adam Allah tetap punya cara untuk bikin abadi abadi tapi melihat nabi adam ngantin sampeyan kan ada bukti Allah dua cara ngabadi ada unsur adam karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang tidak ada unsur ada sama orang bantau tapi adam itu kan pun tapi adam adam yang sekarang sampai sampai kubil 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 cerita kubil lahir suwarko dirabek nambah buddha lahir bumi labdha gembrot habil lahir bumi rapati ganteng dirabek iklimah wahyu lahir suwarko kubil gak terima aku cengganteng gak dintok cengganteng cengganteng dintok cengganteng ratrim kayak kubil nah tapi gak pikiran nabi adam rarno ben silang ben sedangkan karena elek kan malah musibah kan sakyana ramai dosa tapi elek double double misalnya keriting untuk keriting elek untuk elek fikir untuk fikir kan ya memperparah itu cengganteng haram elek untuk elek rabih cengganteng haram sakyana ikan rarno popo ucuk ucuk elek banget elek banget jadi cerita kan ngerti wala hasil akhirnya tukaran kubil gak terima pas tukaran dipisah nabi adam anggar anggar takor rupiah sukses berarti ikhtiar benar mau habil nyemble wadus sing kubil seneng buah buah seneng buah buah dianggap simbol wong seneng mapan cukup gedang siton semua buah 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 itu kurban kubil tapi yang melarat teman-teman ya keliru disik habil soleh itu penuh daging paham perkara ini korban itu wadus orang piti kebedigasan piti jadi ada sebuah toriko yang ngaram anak buah makan piti perkara ini wong lakuk di pang ya repot aku terus repot repot aku terus repot berarti raksa sering makan melet tak bulan berlebihan berlebihan biasa aku panat tapi aku seneng makan jadi unsur hewani saya tidak banyak aku seneng makan wala hasil akhirnya kubil korban tidak diterima habil diterima terus semenjak itu juga akhirnya wala hasil kubil mati habil makanya konflik wedok itu konflik tertua mental membunuh ya mental tertua pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan orang wedok dan saling membunuh terima tradisi terlama tradisi terlama itu terlama mesir berbentuk padahal islam iraq syriya berbentuk itu tradisi terlama 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 tradisi terlama biasa jadi biasa apa ini biasa sekabih kejadian yang tadi ini semacam-macam yang tasawuf mengerti kabeh itu kersananya Allah yang fk mengerti semua ibadah kita diikhlas orang diimbah namun kabeh dipersembahkan kake Allah cuma teori fk ini ada kelemahnya kesannya Allah itu butuh kita kasih wadahal kita bisa sholat yang hidayat pangeran iso zakat yang donyani pangeran donyani sholat maksudnya yang benar itu tasawuf kita sudah kersan pangeran yang kita sudah kone donyani pangeran berarti lillahi nah jadi lillahi ta'ala artinya nak carah tasawuf itu bahwa semua kebaikan kita ini karena Allah karena hidayat Allah nak carah oke buat kesannya kita yang berbuat lalu kita ikhlaskan Taw tapi pertanyaannya kan kita bisa berbuat itu pakai fasilitas hidayatnya Allah juga kan makanya ilmu tertinggi dianggap tasawuf karena tasawuf ini yang benar-benar lillahi robbil alamin tapi fakih juga baik karena orang kan seneng ger aku alhamdulillah bersakat aku alhamdulillah bersakat itu kan jelas aku yang merosot pelaku ini alhamdulillah kersan Allah itu bahasa paling tidak jelas tapi apa aku alhamdulillah bersolat ya pamer aku bersolat tapi yang ngak kabe kersan Allah kersan Allah ini pamer apa ini jelas ya tapi itu apa aku alhamdulillah bersolat itu bahasa tidak jelas tidak jelas juga bahasa itu selamat itu paham ini yang keempat kalau ceritanya hikayat sholat il khasi saya baca di beberapa kitab sayyidina umar ini dipanah panah ini matah pancing jadi nak melebut itu ditarik sakit ya nak ditarik apa sakit sekali ditarik dokter paling canggih pun sakit akhirnya di nomor kondok kamu tarik pas aku sholat 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 pulali tenang pas beliau sholat ditarik tidak berubah belas ditakok itu tidak berubah berubah seorang yang aku ngarepe pengeran 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 jadi aneh tapi alhamdulillah aku pengeran seorang pengeran 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 ada yang melibat sholat jadi saya di nomor jadi khusus saya di nomor nanti dipanah ditarik kongelan lor pesan aku tarik pas pas sholat mulanya orang sohabat mati kecuali pas sholat mergau pembunuh roh paling lengah pas sholat omar dipatah ini pas aku yakin orang nakal matah sholat riksa yakin aku yakin pelenggan yang menunjuk semasa sholat tetap siaga itu ini apa omar dipatah ini pas sholat musuhnya aku ngerti sohabat itu paling lali tidak pas sholat saya dinali kebun itu pas sholat dan alhamdulillah cerita itu tidak ada sekarang karena yang sholat canggih kenapa canggih wah tetap tetap kone sholat itu lebih kandis konsentrasi penuh menjaga diri sendiri jadi justru itu menunjukkan hebat si idina umar berarti dalam bahaya tetap sholat sekali sholat di pengiran tenangan itu berarti 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 di usman tidak pas di rata rata ulama dulu begitu itu masih rusa itali abidin pas dia sholat belantar ceblok sampai bajunya sobek omah kobong di raro ditolong siapa saja tidak tahu dia karena asik di pengiran tapi kita serai so bayang sholat ke 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 nabi muhammad so paling gurih yasm aziz sotri aziz zil mirjal nabi sholat itu ngerti dentuman dadanya nabi yang berada pengiran ke banyak yang umum sampai nabi berada sangking wadini pengiran yang disebut tak syair rumin hujul luth 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 makanya potensinya orang-orang sholat itu jarang sholat sunat karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa meh kudu kesemper orang-orang merasa hahaha karena tetap berah tetap apa katanya merasa kru saya hahaha parah parah sholat parah parah sholat rin para sahabat itu luar biasa sampai orang kafir ada apa yang menyerang sampai ada sholat khawf itu sampai orang kafir sepakat, kamu menyerang Muhammad itu pas apa? sholat, sampai akhirnya Allah tidak berusaha untuk sholat khawf sholat dimana separuh sholat juga musuh mereka, nabi yang ada sholat itu lali sholat yang ada sholat itu lali akhirnya begini dalam sistem keamanan jadi kelemahan sholat, akhirnya umar sholat di depan umum, kamu di depan umum kok bisa lali kabe? mesti ini umar lali kan makmum Ruhin Mustafa saya punya sholat awal dua ini kok lali kabe? ini memang tidak mengharap ini wabulu al-majusi saya liwat, yang nanti di umar, ya selamat mungkin sholat kabe kalau ini raso, aku yakin raso kalau kena sholat kore si jiwa nyak-nyak mejit, saya mau ngejuwa sholat omong, ya tenang jadi saya anggapnya Barokai Pengeran, Alhamdulillah jadi umar itu tengah arep paham ya? abu luluk maju aman, mereka yang sholat nasadar itu kabe orang umar itu kalau umar itu lianya, kalau kecekel tengguri hebat Shidina Ali malah lucu menang, muntiling no ada ya, mulai dulu ya ada inteljen namanya jassas dan itu saya tiru Dawi Shidina Ali, jassas jassas itu ya, orang ini mata-mata ya amiral mu'minin orang khawarid itu berambisi betul membunuh anda tidak usah sholat, jamaah di masjid kita-kita ini menjaga anda dirumah Shidina Ali jawab, khisni ajali jadi masjid, Shidina Ali ngertikan yang menjaga saya itu ajal saya bukan pengawal presiden kalau saya mati sekarang penjaga nggak ada artinya begitu juga aku nak rawaya mati itu, orang niat mati ini aku, yura iso sepintas ngendikannya ini hanya klis tapi, nambah angin-angan benar sama sekali lagi misalnya Pak Harto itu prajuwit perang mulai dulu, mati ini yunengomah kalau rapas ketembak musuhi padahal seorang perempuan perang khalid bin walid ini itu sohabat paling banyak perang mulai zaman kafir mimpin panglima panglima kafir ngelawan perang, nabi perang uho itu panglimanya sinar, khalid zaman kafir yura kena dipatihkan orang islam zaman islam berdino perang yura kena dipatihkan orang kafir pas mati di kamar, nangis nangis takut ibu itu jadi aku aswabu nabi sampai mati kok nangis? aku nangis perkara sampai mati aku perang semangat bin mati sahid, kok malah mati di kamar waaah nangis, aku berkaku wiri sampai kancang-kancang aku sampai mati di bedan perang aku perang semangat bin mati malah kok mati di kamar aku ajal maksudnya ceritanya aku ajal khususnya ajali yang jadi pengawalku ya ajalku orang putusnya khalid bin walid, putusnya jaber, putusnya zuber bin awam putusnya sudah sering lebuk diri jadi sejenis melawan kita sudah menjelit mbah mbah mereka kata panah, sangking cerusnya panah dari khalid bin walid kita dibuka jadi ini dia berpikir ke arah, ma benarum hati taknenn wabena syaitin sampai sab'i taknenn sekitar di tempat pulau luka ini kok ada orang mati, kayak ini aku pilih tidak artinya benar s-i dinali perang tanding berapa kali coba menang terus dia mulai ikut nabi perang terus siapa yang tidak tahu perang tandingnya yang mengambil markab, khaybar, badar tidak tahu mati Maksudnya Seyidina Ali sudah matikan, jadi nanti dibunuh Sehingga matikan aku itu tidak mau ajalku, jadi aku tidak usah kawal Tenang, akhirnya subuh itu dipateni Sintan Abdurrahman bin Muljim di Angkoharik Tapi Seyidina Ali kuyakinannya aku ajal Seyidina Ali aku lucu tenang Ketika di, pas dibaca pertama kena pupunya ngisor, itu cerita Aku tidak mati Akhbaroni khalili, animitu yudrabu ala jumatihada Aku dikandani kanji Nabi matiku dibaca dasku, ke orang kena ikuku Jadi Seyidina Ali aku lucu, pas dalam keadaanku aja gue Maksudnya semangat memparak pengeran, seorang kena dikias Aku tidak mati, aku dikandani Nabi matiku Iya, kena sirahku Seperti Seyidina Usman, malah-alah Seyidina Ali lucu Dia itu dikepung orang Khawarid jelas mau membunuh Ada Seyid Hasan, saya itu hafal betul sejarah itu Ada Seyid Hasan, anaknya Seyidina Ali, ada banyak sohabat Seyidina Usman di rumah baca Qur'an Sekitar corosan ini sekitar duhur, duhur akhir Diingatkan, ya Amiral Mu'minin kau mau dibunuh sama orang Khawarid Anda keluar dari belakang Atau kita-kita ini Anda perintahkan untuk melawan mereka, pasti kita lawan dan kita pasti menang Jadi, Seyidina Usman, orang Aku ini poso ya Poso ya, poso sunat Terus, saya ngomong aja kan, kalau menitikannya waliwanya Hubungannya apa dengan poso dikepung Mau Nabi ku memetuhi aku yang jendela iki Wa akhbar ini Ya Usman Satufti Rumair Man, enggak kayak buka mbak aku Dan Nabi ketika dia lucu kan Enggak kayak buka mbak Jadi artinya Enggak ini aku mati pas maghribmu, jadi ini Nabi dijabu kau bareng Lalu lucu, lalu lucu Raka nanti tebal Ya akhirnya beliau tidak melakukan perlawanan Jadi itu sohabat-sohabat Mereka itu biasa tertanam Inna sholati Wa nusuki Wa mahyaya Wa mahmati Kue urib Ya orang roh sebape Saya ini sama yang tak tahu Kena apa umurnya mau nganti patang pulau tahun Kue roh sebape Orang roh kan Kue juga anak dokter, anak wong-wong Kita hidup karena kita sehat Kalau anda sehat terus hidup Kenapa anda bisa menentukan durasinya Kesehatan begini itu bertahannya berapa Kan yura iso jelas benar Wah ngerjek sehat tidak urib Omongan kok ngono Pokoknya Ya setelah sehat itu durasinya Berapa Kalau anda pintar kan harusnya bisa ngitung Ternyata kita tidak pernah tahu kan Kenapa ada yang hidup 90 tahun Ada yang 40 Jadi walhasil kita urib yura roh sebape Kita mati yura roh sebape Namung roh kabehku lillahi Rabbil alamin Lashari kalam Ini ketika ada ulama-ulama Urib itu sudah ibadah Mereka saya tidak mengerti Yang itu kerasannya Allah Kue mati yura ibadah Agar saya riduh Mereka itu menunjukkan Kue percaya Nyerah Ambil kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kalau urib memprotes oleh Allah Mati memprotes Kue termasuk uang yang dihitung oleh Allah Kue juga mengira aku Bumiku Malam yartu bikodoi Walam yasbir ala balai Falyat uproben Siwai wal yakhruz mintakhti arti Wasamai Jadi orang yang kerasa tujuh keputusanku Ngintikannya pengeran Ayo menganggap aku pengeran Ayo manggun bumiku Ayo manggun langitku Waloro Dihusir presiden Dihusir presiden Ayo bisa ngomong Bumis apa Ngusir-ngusir Padahal melok gawe ini Dihusir pengeran Baru Bumis apa Semakin aku mengkondokan Lisak teman Sira-ngusir Bumis apa 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 Seorang Amerika Top Petunjuk yang kondang Mati Para pembunuh Mati Bumis apa Bumis apa Bumis apa Dokter Malah Tapi Jumlah Masih Ya Takwan Takwan Kalau Ayo Mati Mati Ya Ya Masih 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 Nambah Masih Masih Tapi Dokter tidak bahaya seperti yang menjadi langit untuk Anda mengalami yang terakhir berada di dalam lintasannya malaikat yang Anda selalu berada di dunia seseorang untuk mencari untuk mencari penciptakan yang menjadi makhluk yang menjadi makhluk saya tidak hanya yang lain, tidak menggatakan sistem dan berlaku karena Nabi Musa yang tidak mengganggu pada pengiran pasti kuliah itu kepentangklub sampai jenengan tidak jenengan, tenang seperti diiris diwengsandunya caranya biaya terus berhasil Nabi Musa kalau menuduk watu, watu diduduk pecah, kalau menuduk mana? pecah mana? kalau menuduk mana? pecah mana? sampai sampai begitu tengah-tengahnya pecahan terakhir ada kewan, uget-uget, lemah karena itu ya makan, ya di anak buju ya damai, jadi Nabi Musa ngambekannya biaya, makanannya terus jadi pengirahan, ngerti itu aku ralali, mulanya sudah anak turun kewan yang dijeru watu anak turun mulanya kalau nanti cerita pas ngajih hikam ini kita korup ketemu pengirahan, jadi benar ini dawai Syedina Ali, dawai sohabat, semua sohabat nanti dawai ini laukusifal ghatak, mastad tuyakinan teman-teman masyur itu masyur dawai itu Syedina Ali umpoh masyarakat ini kiamat, aku roh langit bumi, roh malaikat, imanku tidak tambah dari Syedina Ali yang beda ini secara ilmu laukuk yang tambah seputih misalnya, aku nyontoknya ini nyata misalnya jengben, aku mati Syedina Ali, jengben tidak bundut dari sohabat nanti gayaan ini misalnya malaikat di langit, nyerita kekuasaan Allah, di langit itu ada zabarjat wah hebatnya Pol zabarjat ada marmer rupanya biru ada giyok, wah langit itu hebat ada di bumi di langit itu terkenal ada zabarjat, ada zamrut ada ferus, ada batu-batu melia dari sohabat ini sohabat Syedina Ali dia itu menunjukkan apa? malaikat di takut itu menunjukkan apa? Syedina Ali ceritakan, ini bumi itu ada nyamuk ya nyamuk, elek ya nyamuk itu cuwili, ada bolongan ya mateng ya ada ususe ususe yana kumane wah itu serai sana mesti kekuasaannya Allah akhirnya malaikat itu mandu-mandu itu aneh juga, itu ajaib juga jadi setiap cerita hebat di alam malakut, di alam langit bisa diceritakan hebat di alam bumi karena malaikat ada yang bayangnya nyamuk ada yang bayangnya cacing nyamuk itu selingkuh kan ada alat kelamin, ada yang podo cili ya alat kelamin itu ada yang urat itu berapa ribuan gak uratnya gajahnya gampang uratnya apa? nyamuk, yang mateng ada yang ada pori-pori ini oleh gawe itu biya lu misalnya kembali malaikat cocokan malaikatnya mesti gawuk padahal ya kan jadi aku ingin alam malaku jadi sahabat, cukup aja di bumi jadi aku ingin jadi hajid al-bushawmi muter-muter di langit jadi aku senang jadi wali yang mungah di langit tapi itu ada gunanya mereka mungah di langit kekuasaannya Allah, di bumi kekuasaannya jadi di alam malakut imanku sudah tambah jadi sahabat aku, maksudnya tidak tambah tidak ada doa kegelaran rahmat Allah kekuasaannya kalau mau diterang dengan ini mati kesimpulannya ya itu jadi saya ingin alam kalau aku kushifal khotok maksudnya dibuka keyakinanku sudah tambah jadi seperti annawoha lakul lisa'in qadir annawoha lakul lisa'in ilmah jadi Allah sehinggawe langit bumi terus wa minal ardi siatana sejarul amruh maksudnya sampai di manusia itu sekali-kali pede maksudnya dalam arti kalau malekat bangga dia ajak alam malakut kalau itu dunia bangga dia ajak alam bumi tapi kalau itu goblok dia nyamuk itu tidak menganggap problem itu kalau nyokot tidak menyebabkan tambah nyamuk itu kita tidak menyebabkan maksudnya nyamuk itu nyokot wali itu rapati minat perkara ini itu bisa jadi ayatnya pengirantan tapi nyokot itu semangat perkara ini tidak duduknya kalau malah tidak paham seperti itu disebut innawaha la yastahi ayat riba masalam wa ba'udhutan fama fauqa'a seperti yang saya bayangkan kalau tidak misalnya pemahat patung contoh gampang pemahat patung kalau tidak usah-usah nyawa kalau tidak patung gajah itu tidak sanggup paling banter butuh waktu gede kalau tidak patungnya nyamuk kalau tidak sekolah yang Amerika kalau inggris tidak sekolah kalau tidak patung nyamuk kalau ini pengirantan tidak ada ayatnya pengirantan sehingga patung gajah itu gampang butuh waktu gede patungnya tidak bisa nyamuk kalau tidak patung nyamuk kalau tidak memuatnya tidak ada teknologi paling canggih kalau tidak patung gede patung kalau tidak patung gede patung kalau tidak patung gede patung saya mulai pengirantan menunjukkan Allah itu menunjukkan tidak ada contoh nyamuk perkara ini dia menunjukkan ajaibnya kekuasaan saya masih mengapa digosih dinali cocokan sampai malaikat jibril rencana ini faham? kalau ini menunjukkan ajaib malam-malam kalau ini menunjukkan apa? nyamuk faham? apa yang menunjukkan apa? nyamuk Nabi Musa ada kurang pasal ini dikenangan contoh ada orang yang menunjukkan orang yang menunjukkan itu paham? mulai ini ajaibnya pengirantan mulai ini Nabi Suleiman jadi rojo gede yang menunjukkan memperkoros semut Nabi Suleiman itu dua pasukan kuda yang hebat bareng apa melintas satu daerah ternyata ada konvoy semut kenapa konvoy semut? itu pengirantan mengukur tingkat kearifannya Suleiman ternyata si ketua semut itu ngomongnya dengan anak buah yang menunjukkan yang menunjukkan yang menunjukkan yang menunjukkan yang menunjukkan ya pasukan semut ayo ganti haluan ini Suleiman itu sampai kita tidak tidak dari Suleiman kemudian Suleiman tidak roh wah Suleiman itu tidak tersinggung dengan Nabi dari ini kemudian kemudian dari Suleiman semutnya bijak tapi menyelamatkan anak buahnya rata ijai kudaku maka aku yang Nabi berapa? bijak akhirnya Suleiman intruksi hei kuda jangan lewat jalur ini karena ini lintasan semut kamu harus pindah saja pindah jadi tidak sesuai prosedur awal pindah akhirnya bareng pindahan itu semutnya maturun berarti Suleiman itu Nabi Tenan mikir apa? keselamatannya apa? semut akhirnya ketua semut itu yang lain kalau Nabi Tenan pakai hadiah di tempat itu semutnya untuk menyelamatkan kemudian jauh gula satu biji gula itu disawaknya Nabi Sinten itu disambut Nabi Suleiman perkara ini hadiah satu biji gula dan itu bareng badai menyukainya semutnya menek-menek ngantus untuk ilatnya Suleiman terus didahar Nabi Suleiman semutnya rahmatur itu Suleiman jadi tahu menghormati hadiahnya nabi Tenan mesti menempat dengan sepenuh hati tapi nabi ini menyepelek berarti tidak nabi jadi itu kalau salam-salam sampai di sini rapat di sini pulau ini sering didik buju pulau ini ini kisah nyata sampai aku menerima ini kalau terpaksa cerita mereka tidak kalau kadang kundangan tapi dikaitan duit sepulau kadang kan sebagian daerah terserah 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 ini sering terserah duit itu aku bawa pangan anak bujuku berapa sombong duit itu orang melarat jadi duit gede aku cihat duit cilik aku bawa pangan berapa sebagian dagingnya anak-anakku jika orang melarat itu aku bawa cokok pepen untuk salam-tambil 1 juta terus lalih 5 ewe 5 ewe itu sudah di daging aku ngiling-ngilingan kalau kita tahu daging yang tumbuh yang sudah dikaitan orang-orang melarat yang duit gede aku jihad ya penting kalau ada duit cilik aku jihad tidak ada di dalam paham ini kalau tidak tiru nabi Sulaiman nabi Sulaiman itu belkis mengutur raja orang itu ukurannya gampang nabi Sulaiman tidak hadiah emas kalau silau berarti tidak raja tapi orang silau berarti ini nabi kalau Sulaiman itu nabi melihat seperti nabi raja nabi roja dia tidak melihat belkis itu membutuhkan emas emas itu dihadapi dihadapi ada yang saya di bingkis barang di bingkis dihadapi peti yang wapik tidak ada di kuda tidak ada di kereta kereta kuda pokoknya posisi emas itu begitu mulut nabi Sulaiman itu nabi roja ceng gelodokan jarang itu tidak ada di emas terus sampah itu tidak ada di emas gelodokannya tidak ada di jarang itu tandanya jarang barang kutusannya belkis tidak ada di emas di kereta itu begitu terhormat seperti peta apa jauh meriang segera dia barang mulia ini artinya tidak mungkin Sulaiman seneng emas ada apa jarang mulai meriang mulai lemes waduh mulai nabi Sulaiman mengatakan irji'ilaihim falana tiandahum bijunudillah qibbalalahum dari nabi Sulaiman seperti ini pola itu dunani bimalfama atanya waukirum mima atakum balantum bihadiyatikum tafrokhun lelam goblok itu apa emas lelam goblok emas untuk mulia ngantinya angkat kereta bungkus emas emas semuanya semuanya nabi Sulaiman untuk emas pirang-pirang ini nolak tapi untuk hadiahnya semut satu biji gula ditompok marhaban jadi kancahku nabi Sulaiman lucunya menang ini 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 itu terasa 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 miskinan miskinan aku terasa 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 miskinan jagungan hal nabi Sulaiman lagi tapi nabi Sulaiman miskinan 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 jadi nabi Sulaiman tidak miskinan miskinan jagungan ter jagungan karena anda ini mengerti kabar itu dua nyanyi Allah Subhanahu Wa Ta'ala anda ini Tauhidnya mantap, orang-orang itu dua belas lagi itu dua puluh juta tak milih itu merasa melihatnya mereka merasa, mereka merasa walaikumsalam itu orang-orang yang menghasilkan sholat di wanusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin paham, ini mahkamah para nabi itu Suleiman mengatakan orang-orang pengaruhnya, tetap tawaduk sampai saking tawadukin dan mempertimbangkan keselamatannya, apa semu? semu, ini adalah surat namal, surat apa? semu, jadi kalau saya ada tokoh-tokoh yang menyelamatkan kewan saya ini diselamatkan kewan-kewan nangkas yang regani larang-larang Suleiman kelasi kiat menyelamatkan apa? semu ls-m-lsm yang kiat menyelamatkan apa? semu semu, bukan tanggung-tanggung, menghubung saya saja ini mengatakan orang-orang pengaruhnya, juga, tapi mengatakan orang-orang akan satu-tanggung melacak semua saya tidak akan mengatakan orang-orang yang sisi seperti yang banyak sama kita berikan kita ke Cathah berapa sama alim yang mengatasi makhluk fatuh liqah umongkong rusapa sama yang poro makhluk balnum siku habalik ngendalaino ingsun mana ngeker yang ngendalain ingsun haing sama keayati wahim siku sama antaqo alat arti ilaf itni wa'an salam nasama ma'ambikot dan wa'alami